Itu tadi istri saya, cantik ya, istri siapa dulu dong, awalnya biasa saja, lama-lama berapi-api, luar biasa. Untuk melihat seorang istri bertransformasi seperti ini, jelas butuh Yesus. Saya tahu persis siapa istri saya. Sebelum naik ke atas, dia bilang, aku tak naik di atas sini ya. Kenapa? Soalnya kalau gemetaran, biar enggak kelihatan. Maaf nih, saya buka rahasia istri saya. Biar agak seger dikit ya. Bapak ya, saya jangan dipecut nanti kalau di kamar ya. Jadi untuk dia bisa naik bahkan, dan mau naik saja. Wow, it's because of his grace. Ya, sejak saya bilang, eh nanti kamu di tempat Pak Hadi, kok aku rasa kamu harus Yesus. Oh, enggak mau, enggak mau. Dia bilang gitu. Coba tanya Tuhan dulu, asik. Ya, itu selalu jadi jargon saya zaman sekarang. Kalau enggak mau, coba tanya Tuhan dulu. Ya, sebenarnya yang dibagikan ini sangat-sangat dalam. Dan bagi yang tidak melalui dan tidak melewatinya, yang kita dengar selalu adalah cuma kata Yesus. Roh kudus. Jadi perlu suatu pengalaman pribadi sampai kita betul-betul bisa mengerti. Ini Yohana lagi ngomong apa sih? Tapi saya bisa saksikan sebagai suami. Dia bisa menyambung semua itu. Itu pasti ada yang ngajarin. Dan saya percaya itu adalah Yesus sendiri. Amin, saudara-saudara. Kalau enggak, kagak mungkin. Dia juga bukan ahli teologi ya. Enggak mungkin orang seperti istri saya bisa menyambung sekian banyak ayat. Kalau saya, saya relatekan dengan apa yang saya alami. Dia bukan hanya relate kepada apa yang dia alami. Tapi kedalaman dan bagaimana cara sambung antara setiap firman yang ada ini. Jadi, kalau untuk bicara soal itu, saya bisa bilang istri saya bakarnya. Kalau saya, urusannya yang lain. Seperti yang saya sudah pernah ceritakan, hari ini saya mau membahas soal kingdom. Hari pertama saya membahas yang namanya the business way. Caranya bagi semua orang berbisnis, sebenarnya tidak lain dan tidak bukan. Bahwa kita harus punya yang namanya roh kudus. The Holy Spirit. That is our way. Cara kita. Untuk kita berbisnis. Melakukan dalam ketepatan. Dengan dapat contekan. Dengan menggunakan pengertian. Yang tidak didapatkan di orang-orang dunia ini. Tadi pagi saya membahas soal anti terhadap mamon. Sejujurnya saya pikir, wah ini saya sudah pernah bahas. Ternyata setelah bahas di sini, ternyata banyak mendapatkan sambutan. Ya Pak Hadi ya. Saya juga kaget. Saya tadi yang ngira bahwa orang-orang di sini semua sudah pada nonton. Ternyata belum. Jadi, itu sesuatu yang juga luar biasa. Nah hari ini, saya mau membahas soal namanya kingdom. Kingdomnya siapa Bapak dan Ibu? Bagi kita, kerajaan yang mana? Sudah pasti cuma satu. Sesuai intronya. The Kingdom of Jesus Christ. Tetapi sebelum itu, Saya mau share sesuatu yang lately saya dapatkan dari Tuhan. Yang ada kaitannya dengan bagaimana cara saya berbisnis. Sebelum-sebelumnya, Saya selalu berpikir, Bahwa pada saat saya berbisnis, Saya harus masukkan yang namanya unsur kerohanian. Unsur pelayanan. Unsur menabur untuk jiwa-jiwa. Tetapi pada saat saya melakukan itu, Timbul sesuatu yang kurang jelas. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang saya miliki. Contoh, Dulu pada saat awal, Saya bersama pemimpin yang lama, Kami mau membangun perusahaan kosmetik. Bermula yang namanya dengan pertanyaan. Kita mau bangunnya ini buat pelayanan, Atau mau buat usaha. Lalu di awal dibilang, Pelayanan. Ya sudah, Pelayanannya kita cetak. Supaya pada waktu kosmetik itu jadi, Kita bisa bawa itu, Ke desa-desa, Untuk buat pasar rakyat, Jual murah, Ceritanya untuk memberkati. Ejelalah, Waktu kita jualan, Laku keras. Ya, Kita pikir, Wow, Berarti, Kita dua fungsi dong. Pelayanan diberkati Tuhan. Salah atau betul? Nah, pasti bingung ya. Atau jangan jawab, Entah jadi salah. Di awalnya benar. Tetapi makin lama, Makin lama, Dari yang disebut pelayanan, Tau-tau laku keras. Tiba-tiba saya tanya lagi, Sama pemimpin lama saya. Saya bilang, Eh, Ini jadinya kita mau pelayanan, Atau mau bisnis? Kok makin lama, Makin gede. Dan dia berkata, Oh ini bisnis aja deh, Kalau gitu. Lah pelayanannya piye. Membingungkan. Nah, Saking membingungkannya, Ya kita harus tahu ya. Di Indonesia, Kosmetik, Yang paling terkenal adalah, Wardah. Betul ya? Nah denger ya. Secara dunia, Terutama di Indonesia, Orang cukup sensitif, Dengan nama-nama yang, Non-Islami. Itu yang terjadi. Nah, Akibatnya apa? Kita pilih sebuah nama, Namanya Sulamit. Sulamit kalau orang cek, Bisa dua arti. Waktu dikembangkan, Sampai satu titik. Mau digedein lagi, Bingung. Nah karena namanya, Rodok gimana? Ya. Gak digedein, Udah keburu gede. Sampai suatu ketika, Kita kemudian memutuskan. Karena ini kan dagang. Kan ini bukan pelayanan. Kita memutuskan untuk mengganti mereknya. Menjadi Joy Lab. Nanti saya jelaskan full ya. Tetapi pada saat kita ganti, Semuanya itu berubah. Hanya butuh satu setengah tahun kurang lebih. Dimana tiba-tiba, Semua angka menjadi hijau. Stat bisa menghasilkan sendiri. Yang dulunya, Maaf, Banyak tekornya. Oke itu baru, Cerita yang satu. Kemudian sebelumnya, Saya juga membuat suatu pelayanan, Namanya Undivided. Tuan teman-teman, Ada yang beberapa yang kurang sehat. Jadi gak bisa datang. Pada waktu itu, Saya berpikir. Saya buat, Ah, Company-nya. Dan kemudian di atasnya, Saya buat namanya Holding. Yang namanya J Music. Di bawahnya, Saya bikin Undivided. Di dalam pemikiran saya, Saya mau buat, Oh, Ini yang rohani. Ini yang duniawi. Karena anak-anak di Undivided, Ada beberapa yang bisa di duniawi, Dan dirohani. Itu yang saya pikirkan. Pada saat saya sudah mulai berpikir, Saya mulai menghitung, Yang rohani, Ini kalau dibuat dengan cara yang profesional, Seperti di Amerika, Bisa gak ya, Semua pengeluarannya, Itu bisa at least balik modal, Atau bahkan, Menghasilkan. Saya berpikir seperti itu. Suatu hari, Seseorang berkunjung ke studio kita, Namanya Sidney Mohede. Pasti pada gak kenal Sidney Mohede, Siapa disini ya. Sidney Mohede ini, Salah satu yang merupakan acuan, Daripada, Rockstarnya, Untuk lagu-lagu rohani. Dia sudah melanglang dunia, Dia terikat dengan kontrak, CCM yang di Amerika. Luar biasa. Terkenal, Sampai ke Eropa, Amerika. Nama dia sudah go international. Saya rasa, Saya tanya dia sudah cukup besar. Waktu dia sempat datang, Ke studio kami, Kemudian waktu itu ada acara, Namanya Undivided Talks. Kita bikin, Apa namanya bro? Talkshow ya. Podcast ceritanya. Ikut kekinian. Nah, Waktu itu saya tanya dia, Bro, bro, Saya ini lagi bingung. Boleh gak lu share sama saya? Ya, Apa pertanyaannya? Menurut lu, Kalau kita masuk ke dalam kategori, Industri pelayanan musik rohani, Itu bisa, Maaf ya, Cuan gak sih? Dia bilang sama saya, Bro, Kalau hatimu untuk membuat undivided ini, Adalah untuk mencari keuntungan, Lu mendingan lupakan aja. Enggak, 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 Aku bertanya kepada kamu itu bro, Supaya aku tahu kebenarannya, Justru di dalam hatiku, Dalam hitunganku, Tidak mungkin untung, Bikin Youtube aja udah berapa, Iya, Bikin album aja udah berapa, Itu ongkos semua, Sempuannya, Error, Saya tanya, Kamu kan di JBCC, Iya, Itu sempuannya gimana? Di tempat kami, Yang namanya pelayanan rohani, Atau yang kita sebut, Ya, Musik rohani, Itu ukurannya adalah, Influence, And impact, Bro, Beneran, Yes, Gua aminkan itu, Thank you, Iya bro, Kita punya para pendekar di gereja kita, Itu udah terima, Bahwa ini adalah divisi yang bakar duit, Selama kita bisa membuat impact dan influence, Itu yang diukur, Berapa jiwa, Yang disentuh, Sampai dimana pengaruh daripada musik yang kita buat, Itu ukurannya, Waduh, Thank you, Lu udah sharing gue disini, Gue sejahtera, Gue sejahtera, Lalu bagaimana dong dengan J Music? Ini soal untung mau gimana? Oke, Saya gantung disini, Yang kemudian yang ketiga, Lately, Saya kan punya suatu perusahaan animasi, Membuat kartun, Yang sekarang sedang berbicara dengan Disney Asia, Disney Eropa, Akan mulai masuk nanti kalau ada di Disney Plus, Namanya Beach Batch, Itu kita yang buat, Bisa masuk sana aja udah super ajaib, Tetapi, Pada waktu dulu kita awalnya buat ini, Sebenarnya bukan animasi, Awalnya adalah pada saat itu kita buat timpak, Karena timpaknya gak bisa, Harga tiket di Indonesia gak nyampe, Kayak di Amerika, Sehingga itu semua tidak jadi, Ujungnya tadinya ceritanya buat apa? Jiwa-jiwa, Pada waktu kemudian kita lihat, Wah, Kalau kita mau bangun timpak, Harus punya IP, Intellectual Property namanya, Apa itu? Harus punya Mickey Mouse-nya, Harus punya Donald Bebeknya, Sebagai maskot, Dan cerita, Untuk kita membuat suatu brand, Begitulah ceritanya, Lalu pada saat itu yaudah saya buat animasinya, Ambil sebuah hero, Dari timpak itu, Kami buat menjadi, Beach Batch ini, Kita kembangkan, Lucu banget, Boleh ditonton nanti, Buat anak-anak, Dan dewasa juga, Kita yang dewasa aja ngakak-ngakak, Nontonnya, Nah, Tetapi begitu selesai, Tiba-tiba, Industri ini, Berubah bentuk, Tadinya waktu itu, Kita buat yang namanya Beach Batch ini, Dengan kategori umur waktu itu, Adalah sekitar, 6 tahun, Sampai, 11 tahun, Waktu itu, Tapi, Sekarang tiba-tiba, Thanks to, Mr. Google and YouTube, Anak-anak usia, 6 tahun ke atas, Udah jarang, Yang nonton kartun, Ya, Rata-rata, Hanya yang, Sebelum itu, Yang pre-school, Yang masih mau nonton, Cartoon Network lah, Ya, Paper Pig lah, Dan semuanya, Tapi begitu, Udah lewat, Suatu masa tertentu, Tiba-tiba, Mereka lebih suka nonton, YouTube, Nah, Semua yang usia-usia disitu, Tiba-tiba, Berubah, Menjadi, Doyannya adalah, Komik Jepang, Yang kita sebut sebagai, Mangga, Atau, Mengga, Berubah, Tiba-tiba, Untung masih laku, Tetapi, Pada saat, Kita bentuk, Perusahaan animasi ini, Kita berpikirnya, Sebenarnya untuk apa sih, Di awalnya, Juga ada maksud, Dan unsur pelayanannya, Tetapi, Pada saat kita menciptakan produknya, Kita bertempur, Dengan semua yang ada di dunia, Ya, Kita fight, In what we call as the, Red Ocean, Artinya, Dunia adalah panggungnya, Netflix adalah platformnya, Disney Plus adalah platformnya, Kita bertempur, Melawan semua yang ada di dunia, Dan yang punya IP ini, Bukan hanya 10, 100 ribuan, Kita bertempur, Dengan seluruh dunia, Garuk-garuklah kita semua, Del, Pak, Tapi kan kita harus percaya, Oh setuju, Maka hari ini, Tuhan masih kita, Kasih kita anugrah, Disney Plus, Kita bisa masuk, Berarti, Seperti kita, Ikut berlomba, Di dalam sebuah permainan, Kalau lomba lari, Ya kita ikutin, Aturan lomba lari, Betul Pak, Masa lomba lari, Kita ikutin, Aturan balap karung, Nangkep ya, Bapak dan Ibu ya, Nah, Yang saya mau katakan disini, Ini adalah sesuatu, Yang buat saya pribadi, Baru terbuka, Baru terbuka, Baru terbuka, Ada seorang, Yang kita kenal, Sebagai, Rasul Paulus, Tahukah Bapak dan Ibu, Rasul Paulus, Waktu dia kecil, Dia sudah, Dia ajarin, Oleh keluarganya, Oleh keluarganya, Untuk, Ntar bikin ini, Ntar bikin itu, Sehingga dia punya, Kemampuan untuk jahit, Bikin sesuatu, Dari kulit, Maupun dari kain, Nah, Pada saat, Rasul Paulus itu, Melayani, Dia tidak pernah, Quit, Atau berhenti, Menjadi seorang, Entrepreneur, Apa yang dia lakukan, Dia jual tenda guys, Oke, Dia jual tenda, Ke siapa, Ke bangsa Romawi, Salah satu kliennya, Saya rasa mungkin, Jual tenda, Ke bangsa Yahudi, Rada susah ya, Pedit gitu, Kaken, Bacote gitu, Maunya murah gitu, Semua begitu, Siapa yang gak pernah ke Israel, Ya, Pasti tahu, Yang sudah pernah ke Israel, Oh, Ngoceh, 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 Saya bahkan pernah bertanya, Kepada seorang, Pendeta Mesianik disana, Kenapa si Joseph, Si Joseph Pak, Kalian itu kok pinter, Kamu mau tahu rahasianya, Apa, Karena kita tidak pernah puas, Untuk berdebat, Satu sama lain, Oh pantesan sama Tuhannya, Dia debat terus, Itu rahasia kepinteran mereka, Yang jawab orang Yahudi, Bukan orang Muslim, Orang Yahudi, Pokoknya gak ada yang puas, Tapi karena itu, Dia selalu bertanya, Tambah lama, Tambah pintar, Tambah lama, Tambah pintar, Jadi ke, Minter, Makanya susah, Melihatnya terlalu kenceng, Tapi itu bukan yang saya mau ceritakan, Rasul, Rasul Paulus, Rasul Paulus, Tetap harus berjualan, Menjual sesuatu, Ke bangsa Romawi, Pertanyaan saya, Apakah disitu tidak ada saingan, Gak mungkin, Tetapi untuk menghidupi, Pelayanan, Dia panggilannya Rasul, Tapi dia juga seorang pengusaha, Kadang-kadang saya merasa, Ada sedikit kemiripan, We call it, The Kingsley Apostle, Rasul, Yang juga panggilannya sebagai pengusaha, Ini Pak Jimmy mau ngomong apa sih, Sabar sedikit lagi, Baru jam 7, Biasanya jam 8 Pak ya, Belum ngantuk kan, Sudah mulai sedikit lucu, Ya tak, Nah, Saya juga kadang-kadang berpikir, Tadi saya bahas sama, Siapa ya, Adi atau Ferdi, Saya kadang berpikir gini, Saya itu, Kalau buat, Yang namanya nickel, J resources, Kan gitu Pak ya, Itu tujuannya untuk apa sih, Untuk kemuliaan Tuhan, Betul, Tapi untuk cari apa, Duit, Betul, Nah, Pada saat cari duit, Harus pelayanan dong, Betul ya Pak ya, Secara perusahaan, Saya pernah berpikir, Saya mau coba, Pakai CSR, Di dalam perusahaan saya, Oke, Tetapi perlu diingat, Negara ini, Mengharuskan kami, Kami perusahaan-perusahaan tambang, Punya alokasi, CSR, Apa itu, Corporate Social Responsibility, Responsibility, Ya, Artinya, Punya sebuah tanggung jawab, Atas lingkungan sekitar kita, Pertanyaannya, Lingkungan sekitar kita itu, Isinya siapa, Bagaimana dengan, Kerajaan Tuhannya, Ayo, Bingungan, Sehingga tiba-tiba, Pada saat saya COVID, Saya melakukan pembahasan ini, Dengan istri saya, Akhirnya kita memutuskan, Tapi keputusan itu, Membuat kita sangat clear, Sehingga sehari ini, Tadi, Jam, Empat, Tuhan baru bicara, Bawakan ini, Terima kasih Tuhan, Jangan bikin deg-degan terus, Sini talking, Dengking, Dengking, Ngomong apa Tuhan, Tidak dijawab Pak, Sampai tadi jam empat, Nah, Sebenarnya apa yang, Saya mau ceritakan, Kalau kita, Masih ada di bumi, Gamenya, Adalah game di bumi, Pertarungannya, Adalah dengan raja-raja di bumi, Berarti, Kita harus menggunakan, Rules yang ada di bumi, Bentar ya sabar, Jangan bilang sesat dulu, Bentar ya, Artinya, Kalau ini kita dapat, Yang namanya ini adalah, Bagian daripada kita harus menjarah, Berarti, Kita harus menggunakan, Standar minimal, Di, Dunia bisnis tersebut, Misalnya, Kalau kita, Punya restoran, Tulisannya, Nasi goreng, Maka, Nasi goreng kita, Harus, At least, Lebih enak, Daripada, Nasi goreng, Nasi goreng yang lain, Bedanya apa, Tolong pakai, Hikmat Tuhan, Sehingga ada resep, Yang membuat orang, Tanpa micin pun, Datang untuk makan, Tanya Tuhan, Buat kue, Adonannya, Tanya Tuhan, Tapi kita menghasilkan kue, Yang kalau dimakan, Rasanya, Lebih enak, Dari orang lain, Bagaimana kalau ditambang nikel, Sama, Berarti yang kita lakukan, Bagaimana membuat, Tambang ini, Memiliki, Prospek yang terbaik, Kualitas yang terbaik, Kos yang terbaik, Sehingga tidak bisa termakan oleh zaman, Apapun yang kita lakukan, Kita harus mengacak minimal, Kepada benchmark, Yang terbaik, Menjadi excellence, Menjadi lebih hebat, Dari siapapun, Di dalam industri ini, Kalau kita buat animasi, Berarti dari awal, Kita pun harus menghitung, Bukan pelayanan, Cuannya berapa, Sebelum buat, Cek dulu, Ada yang mau beli enggak, Karena kalau kita pikirnya pelayanan, Memasukkan sesuatu di sana, Tahu-tahu enggak dibeli gimana, Tahu-tahu rugi gimana, Please make a distinction, Between yang namanya kita berusaha, Di dalam yang kita sebut, Hutan melantara, Kita fight habis-habisan, Dengan hikmat Tuhan, Yang membuat kita akan, Lebih cepat, Lebih hebat, Daripada yang lain, Tetapi ingat, Tempat pertandingannya, Itu ada di dunia, Maka hukum dunia yang berlaku, Sebentar, Bukan hukum dunianya, But how you compete, Dengan orang lain, Itu hukumnya sama, Tetapi apa yang membedakan, Caranya kita, Untuk mencapai itu, Yang berbeda, Kasih karunia kita, Yang berbeda, Uangnya, Kita harus lebih banyak, Hasilnya, Kita harus lebih besar, Kecepatannya, Harus lebih cepat, Ini yang sering, Anak-anak Tuhan, Bingung, Karena selalu berpikir gini, Saya mau dong, Punya bisnis, Yang sambil, Melayani, Menghasilkan, Juga untung, Salah gak? Gak salah, Tapi ingat, Hitung, Untung, Atau buntung, Kenapa kita gak, Mulai menghitung, Membangun sesuatu, Dengan jelas, Memang buat untung, Lalu keuntungannya, Kita ambil, Oke, Untuk melakukan apa, Gak lagi suam-suam kuku, Pindahkan, Ketempat yang lain, Nah, Ini yang saya mau bahas, The part two, Part one kita udah bahas ya, Bila kita di dunia, Kita harus lawan, Semua orang dunia, Menjadi yang terbaik, The most excellence, Standar kita, Tidak boleh kalah dengan mereka, Untuk apa, Untuk, Nanti kita cerita, Ada amin, Soda-sodara, Ada amin, Soda-sodara, Ada amin, Soda-sodara, Sadar, Jangan mentang-mentang, Anak Tuhan, Saya hidupkan anak anugerah, Ya udahlah, Rak popo, No, Kita adalah anak-anak Tuhan, Yang harus bersinar, Di dalam kegelapan, Betul? Harus berbeda, Dan kita tidak perlu takut, Berkata siapa kita, Tunjukkan identitas kita, Lihat nih, Gue anak Tuhan, Apa yang gue bisa lakukan, Itu, Namanya, Greatness, Paham ya, Bapak dan Ibu, Dan itu semua kita yang ada di tempat ini, Punya potensi seperti itu, Asal kita punya mindset yang, Benar, Lalu, Kalau udah dapet ini, Apa yang harus kita lakukan? Mari kita cerita, Kingdom, Of, Jesus, Nomor satu, Saya pernah bahas dulu, Kalau kingdom, Dan untung, Ini sistemnya kingdom, Bukan demokrasi, Rajanya siapa? Yesus, Rajanya adalah, Yesus Kristus, Untung karena kerajaan, Apa kata raja, Harus diturutin, Tapi apa kata raja, Semua harus jadi, Betul? Saya tidak akan bahas, Apa yang sudah dibahas, Yohana, Karena ini kita bersaut-sautan, Ngomong Yesus, Tetapi, Bagaimana cara kerja, Dan apa tujuannya, The kingdom of Jesus, Apa sih? Ujungnya itu, Jiwa-jiwa, Tetap jiwa-jiwa, Jiwa-jiwa, Baik kita-kita ini, Yang sudah ada disini, Maupun, Jiwa-jiwa yang belum selamat, Ya, Saya ulangi ya, Baik kita-kita yang ada disini, Baik yang sudah semangatnya, Tinggi dan 45, Atau yang butuh namanya, Direvivalkan, Yang letih, Lesu, Dibangkitkan, First part, Second part, Pergi, Kabarkan Injil, Pergi, Beri mereka, Makan, Pergi, Dan, Penuhilah, Rumahku, Sebab, Rumahku, Harus, Penuh, Amin, Saudara-saudara, Itulah, Tujuan, Dan, Satu-satunya, Keinginan, Yesus, Kristus, Yesua, Hamasya, Kalau kita sudah tahu, Apa yang merupakan, Keinginan Raja kita, Maka kita sebagai anak-anaknya, Harus bisa, Mewujudkannya, Di dalam kerajaan yang besar ini, Setiap orang, Punya, Bagiannya, Masing-masing, Betul? Ada penginjil, Ada Pak Gembala, Ibu Gembala, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Ada juga, Bendahara, Ada penginjil, Ada pengajar, Ada pasukan peperangan, Dan, Macam-macam, Benar, Dan, Kita harus tahu, Bagian kita, Masing-masing, Tetapi, Bapak dan Ibu, Harus ingat, Apa yang tadi, Saya katakan, Kalau kita adalah, Bendahara, Dengan menggunakan, Cara berpikir, Seperti tadi, Maka kita akan dapat, Yang paling maksimal, Berusaha, Keuntungan, Paling maksimal, Lalu, Apa yang kita harus lakukan? Halo, Pindah ke sini, Apa yang akan terjadi? Dalam ketepatan, Dan ditaruh di tempat yang tepat, Maka from this kingdom of man, Kita menjara ke, Kingdom of Jesus, Saya ulangi ya, The segregation, Mengambil dan menjara, Semua yang terbaik, Di dunia, Dipakai, Untuk, Kerajaan, Yesus, Dimana? Di dunia, Penginjilan, Enggak butuh duit ya, Gereja, Enggak butuh duit, Kalau cerita, Uang, Ya, Banyak orang, Yang perlu kita support, Tapi, Kalau kita mencampur, Adukan kedua ini, Hati-hati, Kalau yang sininya kuat, Bisa, Untuk support yang ini, Enggak apa-apa, Berarti disini plus, Kita pindahkan ke sini, Sama aja, Secara balance sheet, Dunia juga berkata, Debit, Dan, Kredit, Tapi, Kita harus pastikan, Bahwa, Yang di dunia ini, Bisa untuk, Men support yang, Surugawi, Di, Bumi, Ekstrim ya, Yang saya mau bahas ini, Mencari, Uang, Sedahsyat-dahsyatnya, Bagi yang pengusaha, Untuk, Untuk, Men support, Semua bagian, Daripada, The kingdom of, Jesus, Sehingga apa, Jelas, Disini kita, Urusannya uang, Disini jelas, Urusannya pelayanan, Saya dan istri saya, Dan teman-teman, Sampai hari ini, Masih terus, Kami punya banyak pelayanan, Wonder food, Wonder school, Dan banyak lagi, Macem-macem, Ini, Harus, Ditopang oleh yang, Yang nickel, Yang emas, Yang apapun, Sekarang ada, Undivided, Kalau gak ada ini, Gak ada ini, Tapi kalau ini, Tidak connect dengan ini, Berarti, Saudara, Bapak dan ibu, Lagi bangun, Kerajaannya siapa, Lagi bangun, Kerajaannya siapa, Karena itulah, Yang akan, Membuat kita terlepas, Dari, Mamon, Karena kalau, Ujungnya bukan untuk, Kingdom of Jesus, Kita lagi membangun, Kerajaan siapa, Tapi kalau kita, Mencampur, Adukan ini, Hati-hati, Hasilnya, Belum tentu, Akan bisa, Maksimal, Jadi, Jarahlah, Sehebat-hebatnya, Di dunia, Bertempur, Di medan, Peperangan dunia, Bersama dengan Tuhan, Pakai ketepatan, Pakai roh kudus, Itu yang membedakan, Kita dengan dunia, Sudah saya bahas kemarin, Ya, Itu yang membuat, Kita tiba-tiba, Tek, 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 Sehingga orang bisa, Sampai kesirep, Makanannya mungkin biasa, Urapannya luar biasa, Loh, Pakai itu, Tapi sorry, Kalau makanannya gak enak, Mau pakai urapan, Seenak apapun, Please lah, Jangan buat malaikat, Harus bekerja keras, Kenapa enggak, Kita buat, Makanan seenak mungkin, Pakai hikmat Tuhan, Hikmat raja-raja, Untuk berperang di, Dunia, Dan ingat, Bukan nanti, Semuanya untuk disini, Kalian harus mencari, Bagian kalian di kerajaan, Yesus ini apa, Support yang mana, Hybrid mungkin, Atau menjadi seorang Rasul Paulus, Sambil jadi pengusaha, Sambil harus mengajar, Sambil jadi gembala, Dia juga pendeta, Wow, Multifungsi, Ingat ya, Talenta yang diberikan Tuhan, Tidak boleh dipendem masuk, Dan disiasiakan, Saya sedang berkata juga, Kepada diri saya sendiri, Yang sering, Pengen lari dari panggilan, Tetapi pada saat, Kita mengerti kita itu siapa, Explosion, Semuanya akan bergerak dengan cepat, Tidak mungkin, Mungkin, Your body, Atau tubuh kita, Bisa capek, Tapi roh, Di dalam kita, Selalu akan membuat kita, Ada amin, Bapak dan Ibu, Jadi kumpulkan semuanya, Para bendahara-bendaharaku yang saya cintai, Pengusaha-pengusaha, Be the best, Learn from the best, Hear from only the best, And then fight, The battle, That you can cheat, Artinya apa? Denger roh kudus itu nyontek, Bapak dan Ibu, Kita duluan tahu, Sebelum, Orang lain tahu, Itu apa yang saya alami, Apakah saya bisnis, Tambang batu bara dulu, Kemudian, Siapa yang tahu, Bahwa batu bara setelah tahun 2011, Itu, Di saat dunia berpikir, Ini yang still the best, Isakarta, Kalau kalian mengandalkan ini, Ini, Habis, Pasti habis, Saya masuk emas, Pada saat apa? Wah emas kan yang main bule, Tuhan suruh masuk, Gue masuk, Tahu-tahu harga naik, Kinyataan, Don't just be a follower, Of the world, Be the follower, Of the holy spirit, Sebelum orang sentuh, Tuhan akan bilang, Masuk ke sana, Akan terdengar absurd, Dan illogical, Tapi itulah Tuhan, Kita, Jangan menjadi, Follower, Kita harus jadi, Trendsetter, Itu kemampuan yang diberikan kok, Kepada kita ini anak-anak Tuhan, Tapi apakah anda-anda ini percaya? Tapi ingat, Tapi ingat, Setelah jadi, Trendsetter, Ingat cari, Koneksinya, Kedalam, Kerajaan Tuhan, Karena kerajaan Tuhan ini, Butuh kita-kita ini, Untuk ambil bagian, Kita, Masing-masing, Mulai dari, Pembiayaannya, Mulai dari, Penginjilannya, Mulai dari, Peperangannya, Mulai dari, Pengacarannya, Mulai daripada, Penggembalaannya, Bahkan, Menjadi, Pendetanya, Dan mungkin, Membangun, Gerejanya, Tanpa itu, Maka kita, Pasti akan kena, Yang namanya, Mamon, Yang kita akan bangun, Adalah, Kerajaan, Manusia, Itu, Yang saya, Mau jelaskan, Malam ini, Terima kasih telah menonton,